Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Nggak cabai sama sekali sih ya Kayaknya ada gojek Ya, jadi kalau misalnya dua karakter itu Aku habisin skrip Betty-nya dulu Dan berperan jadi Betty Contohnya kayak Betty disuruh belinya makan nih Aku habisin skrip Betty-nya dulu Malus sekali aku, Mak Baca lagi Aku-aku aja yang disuruh Malus sama Jadi habisin lagi skripnya Betty Dan langsung masuk ke mamanya Habisin juga skrip mamanya Betty Nah, setelah itu aku cut Aku gabungin Cut gabungin simposit Mulai berkarya Jujur, ini aku kenal Instagram di tahun 2014 Karena disitu aku baru gajian pertama Kalau nggak salah Pada saat di tahun 2013 Satu memang udah di Abu Dhabi Tapi itu masih training Jadi belum dapet gaji ya Nah, disitu aku pakai HP Blackberry Trackball Ya, tau ya yang kayak deodoran gitu Kalau dikebawain itu Pokoknya liar gitu Di tahun 2014 Di awal bulan Itu aku beli Android Terus aku download Instagram Lihat-lihat Video-video Kayak Tau nggak Yang Indofitgram ya Zaman itu kan Indofitgram pada Masih booming-booming kan Nah, disitu aku udah bikin-bikin video juga tuh Di tahun 2014 Tapi yang short comedy Antara cewek dengan cowok gitu Videonya seperti ini tuh Video-video lama Itu bikinnya di Abu Dhabi Jadi awal berkarya aku di tahun 2014 Dan di Abu Dhabi Kenapa ya? Mungkin biar ada bahan cerita aja Jadi di sisi lain itu bukan cerita Betty-nya aja yang kita angkat Tapi tinggal aku bapaknya Karena itu kan keluarga ya Jadi pasti ada bapak mama Ya, setiap karakter mempunyai ceritanya masing-masing Bisa bahasa daerah berapa ku ya? Cuman Jawa sih Itu Jawa juga City-city way gitu Mama aku Jawa Bapak Melayu Tapi aku Melayu nggak tau Jawa juga ya bisa bahasa Jawa sedikit-sedikit City-city way Kalau misalnya kalian sering nonton video Betty Kenapa ada orang Karu Orang Batak Terus juga ada orang Melayu Orang Cina Karena itu menggambarkan di Sumatera Utara itu Beragam budaya dan beragam suku gitu Jadi kenapa di video Betty itu ada orang Karu Aku jujur nggak ngerti sama sekali Bahasa Karu Bahasa Batak juga nggak ngerti Sebelum aku bikin video itu Aku belajar dulu sama orang Karu Maksudnya aku bikin scriptnya pakai bahasa Indonesia Terus nanya sama orang Karu Ini artinya apa ya? Kayak beli tukur gitu Jadi kayak Tukur kame Narku Jangan kayak gitu Jadi minta kasih tau dulu sama orang Karu Logat dan bahasanya gitu Gitu juga kayak orang Malaysia Batak Sama temen-temen Kayak Eh ya Emang atau gimana-gimana Gitu lah pokoknya Sulitnya nggak? Karena muncul video yang pertama itu Mama dengan anak Nah terus aku bikin video Bapakmu udah merantuk ke Malaysia Tiga tahun nggak pulang-pulang Waduh Aku udah nyebutin Bapak Berarti aku harus bikin Bapaknya nih Ya aku bikin aja Semana layaknya Bapak-Bapak Yang mungkin ada kumis Dan rambutnya di belaktengan Pakai kemeja Ya selayaknya Bagaimana Bapak lah Ben Belikan mama Mami yang makan Pak Wakling lah Kalian kan bertanya nih Ayo dong Bang Wari dong Wakling itu gimana? Jadi Wakling itu Namanya sebutannya Keling Orangnya harus Keling Kalau bagiku Menurutku Bikin karakter itu nggak sulit Karena itu dari pribadiku sendiri Dan aku udah tau bagaimana gambarnya Kalau untuk di Instagram Dengan durasi satu menit Itu bisa makan waktu Satu jam setengah Atau dua jam Dan itu semua tergantung Dari berapa karakter Yang mau diperanin Ceritanya bagaimana Keseringan itu Satu jam setengah Untuk tiga karakter Kalau udah lima karakter Itu makan waktu Yang mungkin tiga jam Kalau untuk tag video Itu puluhan kali ya Karena dalam satu dialog Satu karakter Itu empat kali tag Ben Oben Satu Ben Oben Dua Ben Oben Tiga Ben Oben Empat Jadi setiap karakter Dan setiap dialog Aku mengambil Empat kali tag video Kenapa? Karena itu untuk antisipasi Saat di edit Yang mana mimiknya bagus Maksudnya ekspresi mukanya Itu yang aku ambil Sisanya aku buang Jadi kamu bayangin aja Satu dialog Itu empat kali tag video Bagaimana Kalau misalnya dia ada Tujuh script video Itu dikalikan 4 Kamu memperanin 5 karakter Totalnya dikalikan 5 Mungkin bisa 100 lebih kali ya Kayak gitu sih Semua pekerjaan pasti ada di titik jenuh Dan ada malesnya Yang membuat aku males itu ketika banyak pikiran Yang kedua kalau berantem sama Dita Yang ketiga tiba-tiba bad mood Karena cuaca Yang terakhir kalau bikin males itu Ketika mau bikin video Tapi diganggu sama tetangga Kayak misalnya nih Udah bikin jelbabnya Mak Betty gitu ya Terus tetangga kayak Bad, 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 bad Udah gak asik gitu Karena udah diganggu dari awal Jadi aku udah spoil duluan Yang bikin semangat itu Orang-orang di sekitar aku Kayak orang tua Dita Tim Videographer Editing aku Dan yang penting tuh sebenernya adalah Komentar kalian Kalau misalnya kalian komen ketawa Atau lucu Ini kayak mama aku kali ini Wah jadi flashback di masa lalu bang Disitu seneng karena aku udah Ngebuat kalian Wah mereka terhibur dengan karya Yang aku bikin Dan mereka jadi keinget Dengan masa lalu mereka Itu seneng sih dari pribadi gitu Kalau ditanya kepikiran terkenal gitu enggak Karena awal mula munculnya video Betty Itu hanya iseng-iseng pas di Abu Dhabi Aku kangen dengan suasana di rumah Jadi aku bikin video Betty Yang karakter mama dengan anaknya Pada saat itu aku ngedit Dan aku set di galeri Aku gak set kemana-mana Karena durasinya itu sangat panjang Ya mungkin 45 detikan Kenapa aku gak set kemana-mana? Karena di Instagram dulunya cuma 15 detik Dan aku cuma bisa bikin Short comedy kayak Vidgram lainnya Kalau mau aku set ke Facebook Masih ngerasa malu Karena pada saat itu kan Instagram Yang pake hanya sikit lah ya Nah disini kesini Instagram sudah dirilis 1 menit atau 60 detik Aku coba masukin video yang pernah aku buat Yang aku set di galeri Video Betty Dan disitu feedbacknya langsung bagus Viewnya juga lebih banyak Viewersnya daripada followers aku Dan banyak juga yang komen Coba dong bang Betty telat sahur Wah aku ada nih bikin video yang kemarin nih Ada yang telat sahur Jadi aku naikkan aja Jadi disini-sini Video Betty itu lebih banyak dikenal orang Lama-kelamaan dengan video Betty yang banyak Cerita yang gak habis-habis Dan karakternya juga banyak Jadi kalau misalnya dibilang Gak ada kepikiran akan terkenal Awal mulanya itu bikinnya semua di Abu Dhabi Video-video baru-baru ini Itu tempat syutingnya adalah kantor Jadi ini gue tunjukin sama kalian ya Jadi kalau mau bikin video Betty Aku disini Gak di rumah orang tua aku Jadi makanya kayak berantakan Gak terakuran Atau backgroundnya cuma merah Biru Karena gimana ya Ya ini apa adanya aja Gak mau ngerombak yang kasih interior yang bagus Karena ini bakalan kantor sementara Kantor kita belum jadi Kalau lumayan banyak sawitnya Itu di kampung orang Jauh dari rumah aku Jadi kalau mau bikin video Di luar rumah Aku bikinnya disana Aku gak bisa bikin video Di rumah pribadiku Di rumah orang tua ya Karena apa? Karena di pinggir jalan Jadi bising Dan banyak keponakan juga Sering dateng Gak akan bisa aku bikin video disitu Kalau sekarang aku bikin video itu Gak kesulitan Karena aku udah punya Videographer Including Photographer Dan sekarang juga lebih deket sama Dita Dita juga bisa membantu Kalau di Abu Dhabi Itu sangat sulit Karena waktu bikin video Betty Itu awal-awalnya Aku hanya pakai HP Ngedit-ngedit Udah mau jadi Eh ternyata black Dan semua Filenya itu hilang Ada rezeki Dan bikin video Pakai iPhone Itu ngeditnya pakai iMove Nah disitu Kesulitan Karena sendiri Di dalam kamar Harus pakai tripod Dan kamera depan Ketika aku lihat sebelah kanan Kalau di edit Nanti jatuhnya jadi sebelah kiri Jadi waktu di Abu Dhabi itu Gak ada bantuan Ya disitu sih tingkat sulitnya Apalagi mengeranin Empat karakter Atau tiga karakter Untuk sekarang Aku gak sulit Karena udah ada tim Umurnya 26 Yang paling sulit itu Sebenernya Semua Karena itu gak ada Di jati diriku ya Aku harus berperan Menjadi orang lain Seperti orang Karo Nada dan intonasinya itu Aku harus Kain aku Jangan begitu Kalau jadi orang Batak Cumananya kau ini Semua karakter itu Bisa dibilang Sangat sulit Yang gak sulit itu Paling Joshua sih Oke Kenapa namanya Betty Karena waktu kecil itu Waktu aku kelas 1 Sampai kelas 2 Itu aku dipanggil Betty Kenapa? Karena gak ada nyali Untuk berteman Sama satu bangku Misalnya nih Mamaku nganter ke sekolah Jadi aku mau kawan Si A Aku ngomong tuh sama mamaku Mak, mak, mak Aku mau kawan sama A Itu lah mak Enak kali minggu 5 Apa-apa tuh mamaknya Apa-apa tuh mamaknya Muncullah mamaku Manggilnya Kok Betty kok Betty kok Pokoknya muncul awalnya itu Ya karena aku Keket dulu tuh Aku dipanggil Betty Dan aku gak tau Artinya Betty itu apa Ya mungkin beda tipis Dengan perempuan kali ya Gak ada nyalinya Tanggapan pertama itu Tanggapan pertama itu dari mamaku Waktu aku di Abu Dhabi Ketika aku pakai wig ya Bikin feedgram yang lucu-lucu gitu Terus mamaku skype-an Bang, kalau mau bikin video Jangan pakai-pakai wig lah Itu kan dimarah Blah-blah-blah Pokoknya itu bukan aturan agama Merinding mamak lah bang Jadi aku bisa ngejelasin Mak itu hanya seru-seruan Dan Di Instagram tuh isinya Pada wigram-vigram semua Video-video lucu semua gitu Itu juga ngebuang Rasa kangen-arik Sama di kampung halaman Karena kan wigram-vigram aku dulu Yang durasi 15 detik Udah pakai bahasa Medan juga gitu Tapi itu belum munculnya video Betty Nah waktu muncul video Betty Mamaku nelpon lagi nih Kartunya aku bingung nanti koyok Bisa loh kok ya Hapus loh Jadi mamaku nelpon lagi nih Bang Kemarin pakai wig Ini kok pakai jelbab-jelbab Pakai duster Ya ampun Merinding lah mamak bang Gitu-gitu Pokoknya Kayak Gimana ya Dulu tuh mamaku gak setuju gitu Aku bisa ngejelasin pelang-pelang Mak Arif masih normal Arif bukan LGBT Dan Arif masih jadi arif Dan ini hanya Apa ya Talent gitu Jadi bisa merajakan semua karakter Nah sini ke sini Udah lah muncul endosan ya Ya budabi tuh Udah dapet endosan tuh Pertama kali aku dapet endosan Itu sorry Pembesar Oh lumayan ya bang Ayo bang bikin lagi bang Yang lucu yang lucu Terakhir ya mamaku ngerti gitu Ya itu hanya Untuk pertama kalinya Aku pulang kampung Selama dua tahun itu Gak pulang-pulang ya Jadi dua tahun sekali Itu rumah udah rame gitu Anak SMA naik becah Naik mobil Kadang diantar sama orang tuanya Jadi sekampung tuh pada heboh Kayak Apa sih ini di rumah Arif kok rame-rame Pada saat itu orang-orang kampung tuh Belum pada ngerti kali Instagram kan masih minim Pada saat itu Bahkan anak SMA yang mau pergi sekolah aja Sehingga dulu ke rumahku Hanya minta putu-putu gitu Jadi ya disitulah efek Instagram itu Dan mamaku juga ngerti Oh oke Dia berkarya Menghasilkan duit Makanya ketika dibilang Ada gak kepikiran bakalan terkenal itu Bener-beneran gak ada Karena hanya iseng-iseng Ngebuang waktu Biar gak terasa lama kali di Abu Dhabi gitu ya Nah jadi dari orang tua Bapak, mama, kakak, adek Ya orang-orang sekeliling Dan orang-orang kampung aku juga Paham kalau misalnya bikin video itu Hanya lucu-lucuan Hanya untuk orang terhibur Jadi mereka beranggapan Ya dulunya bakalan kontroversi kali ya Tapi sini-sini Ya hasilnya sudah seperti itu Dan mereka tahu Jati diriku Fine-fine aja Itu hanya pekerjaan Jujur Aku malu Kalau untuk melihat video sendiri Karena aku ngerasa Itu bukan diriku Ketika aku nengok video Betty Aku sampai bilang Gimana ini ya Bodo deh ya Kok bisa lucu gini Gitu Itu Kayak Apa ya Spontan keluar dari mulut aku Padahal itu kan diriku Tapi aku kayak ngerasa Itu adalah aku Ketika aku jadi Betty Atau jadi mamanya Jadi karakter lain Beda dengan diriku yang asli Jadi memang Semua video Betty itu Nggak ada nyangkut Dari masalah pribadi Atau masalahku Itu hanya Pemikiran aja yang luas Makanya tertuang lah Jadi bikin video Betty Untuk session KNE Mungkin sampai situ aja Mohon maaf Nggak bisa bacain satu-satu Ya semoga Salah satu pertanyaan Sudah mengwakilin Semua pertanyaan kalian Oh ya Di Instagram juga Aku kan ngebilang Awal mula Aku ke Abu Dhabi Aku akan ngebahas Jadi Awal mulanya itu Karena kita Basicnya hotelier Gampang untuk keluar metri Dan banyak linknya Di Mading Kampus Itu kalau misalnya Websitenya mau ke Abu Dhabi Ini Websitenya mau ke Friends Ini Itu tergantung dari Pilihan kamu Kayak kemarin tuh Aku pengen ke Abu Dhabi Yaudah Aku lempar CV ke linknya Dan Alhamdulillah Diterima Yaitu berkat Dari Bantuan Alumni Dan dosen juga Makanya bisa aku sana Nah jadi bagi kalian Yang pengen ke Abu Dhabi Coba aja cari Websitenya di Google Nah ini aku akan ngomong Lima hal yang paling Aku sukain Satu Ketika jadi Arif Dipanggil Makbet Beti Dipanggil Beti Atau Kayak Gimana ya Ngomongnya ya Ini nih Pernah satu kejadian ya Lagi mau makan Di Di Restoran Restoran Jepang Itu ya Jadi Griternya Kita udah dateng nih Di depan Griternya langsung nyambut Eh Mak Betty mau makan apa Mak Ayo masuk-masuk Kita langsung pergi Jadi kayak Kenapa sih Ini kan Arif yang dateng Bukan Betty Kenapa harus dilambai-lambaikan gitu Jadi aku berpikir Ini orang dikiranya aku memang lambai atau apa gitu Jadi paling gak suka ketika jadi Arif dipanggil Mak Betty Yang kedua hal yang tidak aku sukain itu Ketika lagi makan Tapi ada batu kerikilnya Batu kecil gitu ya Ini udah laper nih posisinya nih Lagi makan Gaknya Aduh Itu paling gak enak Dan ketika lagi makan Tapi kegigit lidah Atau langit Eh kok langit-langit Ini apa yang macamnya Bukan busi Bukan busi Pinggiran bibir gitu ya Yang ketiga Paling gak suka sama anak ikus Yang masih merah-merah itu bikin geli Jadi paling gak suka sama anak ikus yang merah-merah gitu Yang keempat Paling gak suka Kalau di Tamara Karena bujuknya itu Betul-betul capek Harus nguras tenaga Dan itu Kalau misalnya di Tamara itu Aku bujuknya satu harian Bahkan harus nginep di rumah dia Biar bisa baikan lagi gitu Wah Sorry Kalau di Tamara itu aku semua gak bisa kerja Ya gak bisa bikin video Pastinya kepikiran sama dia Pokoknya gak enak sih suasananya Paling gak suka kalau di Tamara Udah Marahnya terus Yang terakhir paling gak suka Sama coklat Dan makanan atau sayur-sayuran yang pahit Kayak pare Pakis Dan ujung pohon pepaya Daun pepaya Paling gak suka Terima kasih untuk Betty Zen yang udah nonton video ini Semoga yang aku bilang kalian ngerti Mohon maaf ya Mohon maaf Kalau misalnya ada kata-kata yang kurang nyambung Gak bisa kalian ngerti Karena suasana disini panas sekali ya Asik Ya asik Asik harus mati di ruangan ini Tidak ada suara sama sekali Dipasangin juga Karena Asikku tuh murahnya Keren-keren-keren Keren-keren Kita mengganggu suara Nah Satu lagi nih Trick and tips-nya Bikin video Kamu harus bikin video yang bener-bener Katanya terakhir Tapi ini harus yang sih Trick and tips Sorry Kamu harus bikin video Bagaimana orang nyaman nonton Terutama itu adalah Sound ya Kalau misalnya Kamu bikin video Tapi sound-nya itu jelek Banyak suara-suara yang mengganggu Terutama di outdoor ya Kayak di pantai itu Sering ya Kamu bikin video Terus Suara angin-angginnya itu Zzzzzzzzzzzzzzzz Kamu ngomongnya apa ya Bener-bener kan suara angin itu bakalan semua orang di skip dan gak nyaman kita ambil contohnya di video betty kalau video betty itu adalah kontennya kayak webseries atau film gitu ya nah di film itu pantang satu dialog itu dipatahkan terus disambung terima kasih buat yang sudah subscribe akhirnya aku dapet silver play button ini gak akan dapet silo kalian kan heee silo gue ini semua berkat betty zen dan subscribers aku penonton setiap silo kalian lihat nah inilah kaca gak enaknya nih dan terutama thanks buat dita keluarga tim yang udah membantu buat dita bagian wardrobe yang suka marah-marah sharing time gitu yang kalau misalnya apa ya dia enaknya ini dibikin gimana ya kok enaknya muncul ini nah aku sharingnya sama dita dan untuk yoga disini terima kasih udah ngedit udah naikkan channel YouTube aku mungkin kalau gak ada dia biaya YouTube ku subscribe-nya cuma segitu-segitu aja kali ya ya pokoknya terima kasih ini semua untuk kalian sih dijual berapa ini selamat menikmati ya ya